Jadi ada pertanyaan dari teman-teman kita di Upgraded.id Ini saya muncul di sini nanti ya Dari Nooks1194 Kau coba inspirasi copywriting buat landing page dong Beda landing page-nya orang-orang sambil dikasih perbaikan Jangan copywriting FPS terus Oke, menarik ya Kita suka challenge seperti ini Jadi kembali lagi teman-teman bersama saya, Syawandres Dari Upgraded.id Media belajar digital marketing, digital analogy, dan digital automation Untuk meningkatkan offset bisnismu Di video kali ini kita akan membenda copywriting landing page Dan brand-nya apa? Random Kita akan coba cari di S-Library Kira-kira apa yang kita temukan Iklan seperti apa yang kita temukan Dan nanti kita akan membenda Jadi saya akan masuk ke layar laptop saya teman-teman Jadi biasanya teman-teman Saya itu kalau iseng-iseng ya Itu baca-baca di sini ya Jadi S-Library ini adalah perpustakaan ya Pusatnya iklan yang lagi jalan di Meta Di negara manapun Dan iklan untuk industri apapun Katakanlah di sini kita cari fashion Kita akan cari dan kita akan lihat Brand-brand fashion yang seperti apa Yang sekiranya pakai landing page Oke disclaimer dulu Di sini saya nggak bermaksud Untuk menjelek-jelekan Atau membagus-baguskan ya teman-teman ya Tapi kita akan pelajar-pelajar Sama-sama pelajari Oke Nah kalau saya biasanya Teman-teman berda-landing page Saya akan bagi jadi dua Dua tab kayak gini Biar gampang baca Ya Oke kita akan bagi dua tab gini Kita yang pertama akan berda-dari elemen yang dipakai dulu Bentar ya Oke Yang pertama di sini Oke ini di sini ada informasi produk Oke kita berda elemennya ya Informasi produk Ada foto produknya Kalau saya dibayangin Semua foto yang Anda lihat Di bawah Terus di sini ada offernya Ada harganya Promo spesial Terus di sini ada offernya Ada fitur Dan manfaat produk Dan manfaat produk Terus di bagian sini Ini ada fitur lagi ya Offer fitur Jadi ada produknya Terus di sini ada offernya Ada lebihan produk Terus di sini kita lihat ada scarcity ya Harga discount Stock terbatas Terus di bagian akhir Ada call to action form Terus di bagian akhirnya Terus di sini ada offer ya COD Oke Oke Nah kita lihat Dia tidak hanya pakai floating ini Kemeja PDL WTAC Oke Kalau saya sih Di sini Yang bisa ditambahkan sih Headline-nya ya Di sini Kalau saya ya Saya kan tambahkan headline-nya sih Karena ini hanya jadi informasi aja sih Belum ada headline-nya Mungkin ya Mungkin kalau saya headline-nya Headline-nya ya Saya tidak tahu produknya Soalnya teman-teman Jadi Headline-nya ini Yang kepikiran Di call saya ya Sampil Lebih Masculin Kemeja PDL WTAC Contoh ya Karena kan saya tidak tahu produknya Sama target marketnya ya Tapi ini saya Saya coba random aja Tidak usah dibayangin Semua foto Lihat di bawah Foto yang Anda lihat Di bawah Kalau saya sih Bagian ini saya akan duang Karena menurut saya sih Tidak ada informasi yang mau disampaikan sih Tapi kalau mau Saya tambahin Agar kamu Lebih kebayang Agar kamu Agar kamu lebih kebayang Saat menggunakan kemeja ini Baru kamu lebih kebayang Gimana Masculinnya Kamu saat Menggunakan Kemeja ini Silahkan Lihat foto di bawah Ini contoh ya Kalau saya Ini sobat saya Pindahin Oke 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 11, 11, 12, 13, 14, 15, 15 Agar kamu kebayang Agar kamu Agar kamu tahu Gimana Masculinnya Kamu tahu Gimana Masculinnya Mas Gimana Masculinnya Kamu saat menggunakan kemeja ini Silahkan lihat Pintu di bawah Oke Real pick Atau gambar asli Oke Kalau Monosesi Ini ya Fotonya itu Bisa dilihat dari berbagai sisi Jadi Ada Bisa dibuat karusel Gitu ya Ini Bisa dibuat karusel Terus dilihatin dari berbagai sisi Coba Oke Bisa dibuat Karusel Dan Dilihatkan Berbagai sisi Terus Untuk harga ya Pantuan rupiah Itu RV 179 Tanpa spasi Tanpa pomak Oke Terus Spesifikasi meja Menggunakan bahan kartun Bahan kartun Ripshot premium Menggunakan Bahan kartun Ripshot premium Sehingga Lebih nyaman Dipakai Aktivitas Seharian Dicek Dengan metode Sublimasi Dijamin Tidak luntur Saat itu Cuci Oke Untuk perbaiki kalimatnya Dengan Saya gak tau ya Metode Sublimasi Itu kayak gimana Tapi Tapi Contoh ya Kalau saya Mau ganti kalimatnya Akan lebih Pasif Dengan metode Sublimasi Membuat Baju ini Tidak luntur Saat Dicuci Menggunakan Mesin Atau Tangan Tersedia Berbagai ukuran Oke Ini ada Typo ya Jadi pastikan Teman-teman Kalau Grinding Harus dibaca Ulang Jangan sampai Ada Typo Bisa Diorder Ya Tambahkan Subject Biar lebih Pasif Bisa kamu Order Dengan Quantity Quantity Yang besar Dengan Harga Yang lebih Terjangkau Oke Size Oke Saya gak Anu Kenapa Ke meja BDL BDHC Nah Daripada Bilang Seperti ini Daripada Kita gak Bilang Kenapa Ke meja BDL WDHC Kita bisa Tambahkan Social proof Contoh Misalkan Ini Alasan Kenapa Kemeja X Telah Terjual 1000 piece Misalkan Baru kita Kasih Alasannya Apa Ya Oke Sisanya Si Pesan Sekarang Suga Oke Sisanya Oke Saya gak Ada Komentar Dan Kayaknya Kurang lebih Teman-teman Kayaknya Satu video Itu Kita bisa Berdasarkan Copywriting Landing Base Jadi Kalau Misalkan Teman-teman Nanti Ada Yang Mau Dibedah Landing BAS Langsung Tulis Di kolom Komen Kita BEDA Karena Biasanya Satu video Itu Kita 8-10 Menit Agar Gak Tau Panjang Mungkin Kita akan Bahas Komen Dan Kurang lebih Teman-teman Itu aja Di video ini Semoga Bermanfaat Silahkan Subscribe Teman-teman Channel ini Dan Akhirnya Agar Kamu Sampai Dapat Informasi Terbaru Seputar Digital Marketing Digital Teknologi Dan Digital Automation Untuk Tingkatkan Offset Bisies Itu aja Di video ini Sampai Jumpa Di video Ya